Intro Timnas Indonesia mulai semakin dekat mengejar kekuatan Timnas Thailand. Pencapaian skuad Garuda bahkan lebih mentereng dibanding skuad gajah perang di berbagai edisi turnamen. Gelaran Piala Asia U23 serta Ronde Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi bukti Timnas Indonesia lebih hebat. Thailand bahkan harus mengakui kekuatan Garuda muda di ASEAN Cup U19 2024. Gerah prestasinya terus dikejar. Skuad gajah perang ingin bertarung dengan skuad Garuda di turnamen Kings Cup. Bagaimanakah kekuatan Thailand melihat kebangkitan Timnas Indonesia? Dihabisi Garuda muda di turnamen kelompok umur Kehebatan Timnas Thailand sebagai Raja Asia Tenggara seketika runtuh begitu saja. Kekuatan mengerikan skuad gajah perang ternyata habis dilibas Garuda muda di ASEAN Cup U19. Padahal Timnas Indonesia U19 sempat kurang diunggulkan karena rekor head-to-head yang buruk. Sejak bertemu di tahun 2002, Thailand sukses memenangkan 7 laga dari 9 pertemuan. Selain itu, Emerson Pereira selaku pelatih skuad gajah perang junior menyindir Garuda muda mendapat keuntungan. Mereka adalah tuan rumah turnamen yang memiliki banyak pendukung, pasti ingin memenangkan gelar. Namun kami gak akan membiarkan mereka mendapatkan trofi dengan mudah. Sindir Pereira Gak gentar di sindir, Indra Shafri justru menyerang balik dengan komentar Jumawa. Saya akui pertandingan melawan Malaysia lebih sulit karena mentalitas. Sedangkan Thailand bersifat taktis. Tegas Indra Shafri Ucapan sang pelatih bisa dibuktikan dengan kemenangan dramatis di partai final melawan Thailand. Keberhasilan Garuda muda menjuarai ASEAN Cup U19 bahkan disanjung tinggi oleh media lokal Thailand. Sudah berakhir, Thailand yang gak bisa mengimbangi permainan Indonesia akhirnya tumbang di final. Thailand sudah mengarahkan yang terbaik pada babak kedua, namun gak bisa mencetak gol. Tulis media Tairat Namun Emerson Pereira justru menyebut kemenangan Garuda muda karena faktor keberuntungan. Kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol dan mengontrol permainan dengan baik. Tapi hanya satu kesalahan bola panjang yang cerdik dari Indonesia sukses berbuah gol. Tegas Pereira Prestasi lebih hebat dari Thailand juga diraih Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Garuda muda melaju jauh hingga menembus babak semifinal walau baru pertama kali tampil. Bahkan anak Asus Shin Tae-yong berhasil mengandaskan perlawanan Korea Selatan di perempat final. Sementara prestasi Thailand malah hancur-hancuran karena menjadi juru kunci grup C. Skuad gajah perang muda kalah saing dari Irak, Arab Saudi, dan Tajikistan. Padahal Timnas Thailand sudah memanggil Masatada Ishi untuk mengejar tiket Olimpiade Paris 2024. Kami akan berusaha di setiap pertandingan sebelum mengincar target meraih tiket ke Olimpiade, ucap Matasada. Komentar Jumawa sang pelatih sempat terbukti saat Thailand menang 2-1 dari Irak. Hasil ini sampai bikin Madame Epang selaku Ketua Federasi Sepak Bola Thailand bahagia habis-habisan. Pertandingan pertama selalu sulit, tetapi seluruh tim berhasil melakukannya. Sebagai Presiden Federasi, saya nggak punya kata-kata lain, selain rasa hormat dan terima kasih kepada semua pemain. Namun, skuad gajah perang muda justru gagal lolos usai kalah dari Arab Saudi dan Tajikistan. Padahal skuad gajah perang muda sudah diperkuat wonderkid keturunan Perancis yakni Erawan Garnier. Pemain Olimpike Lionais ini gagal mengangkat prestasi negeri lumbung padi. Garnier malah tampil gacor bersama Les Gones U19 dengan koleksi 5 gol dalam 15 laga. Gagal lolos ke Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Prestasi Thailand kembali dilewati Timnas Indonesia di gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehebatan skuad Garuda menembus Ronde Ketiga sampai disanjung tinggi oleh Masatada Ishi. Timnas Indonesia telah membuat banyak kemajuan akhir-akhir ini. Saya rasa tim ini telah mencapai level baru dan akan terus berkembang tanpa kena lelah. Tegas Masatada. Sayangnya pelatih Thailand ini justru gagal membangkitkan kekuatan anak asuhnya. Pasalnya Raja ASEAN ini justru tersingkir dramatis usai menduduki peringkat ketiga grup C. Padahal skuad gajah perang meraih kemenangan 3-1 di laga terakhir melawan Singapura. Sayangnya kemenangan pasukan biru gak berguna karena kalah head-to-head dengan China. Skuad negeri tirai bambu berhak lolos karena meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang melawan Thailand. Hasil memalukan ini bikin Madam Epang selaku ketua federasi menanyis kecewa. Saya harus meminta maaf kepada masyarakat dan penggemar sepak bola Thailand di seluruh negeri. Dalam pertandingan ini para pemain muda bermain sangat baik dan para pemain veteran pun sangat kecewa. Tutur Madam Epang Ketua FAT ini frustrasi karena Thailand gagal menyamai prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2018. Selain itu, kesombongan Madam Epang juga terbungkam oleh pencapaian hebat skuad Garuda. Pasalnya wanita 58 tahun ini pernah memandang remeh kekuatan timnas Indonesia. Saya gak yakin timnas Indonesia bisa mengungguli Thailand? Saya yakin kami masih menjadi penguasa untuk wilayah Asia Tenggara. Sebut Madam Epang Rencana balas dendang di Kings Cup Merasa prestasinya dikejar timnas Indonesia, Thailand langsung panik berbenah. Skuad gajah perang menyusun rencana supaya gak semakin tertinggal dari skuad Garuda. Salah satunya dengan mengajak pasukan merah putih berlaga di turnamen Kings Cup atau Piala Raja Thailand. Perhelatan ini memang secara rutin digelar setiap tahunnya oleh Federasi Sepak Bola Thailand. Kabar ini terbilang mengejutkan, karena skuad gajah perang selalu memandang remeh Indonesia. Selain itu, FAT selaku federasi juga lebih memprioritaskan negara-negara ranking 100 besar FIFA. Di edisi sebelumnya, Thailand mengundang Irak, Lebanon, dan India untuk berlaga di Piala Raja Thailand. Jelang Piala Raja Thailand 2024 bergulir, kabar masuknya timnas Indonesia langsung bikin heboh. Media lokal Vietnam seperti Papluwat menulis pasukan merah putih memang layak diundang. Kings Cup 2024, Thailand berencana mempertimbangkan tim terpanas ASEAN yakni Indonesia. Berdasarkan hitung-hitungan, Indonesia memang lebih ganas karena mampu lolos ke putaran ketiga, tulis Papluwat. Seandainya ikut serta, turnamen ini bisa menjadi kesempatan emas untuk timnas Indonesia. Gelaran Piala Raja Thailand bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki rekor buruk melawan Thailand. Shin Taeyong selalu dihantui kutukan jelek saat menghadapi skuad gajah perang. Pertemuan pertama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 harus diakhiri dengan hasil imbang 2-2. Sentuhan taktik Kocin malah dihajar habis-habisan oleh Thailand di final ASEAN Cup 2020. Saat itu, timnas Indonesia harus menyerah dalam 2 lag dengan agregat 6-2. Rekor buruk sang pelatih baru terputus saat mengalahkan Thailand di ASEAN Cup U23 2023. Namun, kemenangan di level kelompok umur ini bisa dibilang kurang bergensi untuk Kocin. Maknanya, gelaran Piala Raja Thailand bisa menjadi ajang balas dendam untuk skuad Garuda. Sayangnya, timnas Indonesia diprediksi nggak akan bisa berlaga di turnamen. Pasalnya, ajang Piala Raja Thailand biasanya digelar pada bulan September. Sementara skuad Garuda sudah ditunggu Arab Saudi dan Australia. Kecilnya peluang timnas Indonesia turut serta di Piala Raja Thailand diprediksi bikin FAT kecewa berat. Pasalnya, skuad gajah perang kebingungan mencari lawan tangguh untuk berlaga di turnamen ini. Dengan prestasi yang semakin terkejar, akankah Singa Sana Thailand sebagai Raja ASEAN bakal digusur timnas Indonesia? Terima kasih sudah menonton!